Jatuh dari Boman, bukan sebuah pelanggaran, kita lihat untuk menjatuhkan seorang Arim Satria, Kartu Merah Cara bermain dari Arema sendiri, Bunga Isia, dengan kehilangan artu bermain saya memperkirakan Arema karena Arim Satria Kita saksikan, apakah yang akan terjadi, Artur Gunia sepertinya tadi Terjadi perdebatan, Kartu Merah Kartu Merah Kartu Merah yang dikeluarkan oleh Wasi, percija dalam masalah Cukup membingungkan, cukup membingungkan kita lihat Di sini masih jalan yang begitu jauh ya, dari Jaga Gawak, dan Wakil memberikan Kartu Merah, tanpa mengetahukan kartu kuning terlebih dahulu Konsumenta dan kuat siaya ini seharian Ya, masih terjadi kita lihat Duel-duel, Patrik Uanggai, tadi kita lihat apa biasa Dalam tangan lapar di sini kita lihat, sebenarnya apa yang terjadi di sini Oh, ini ada semua sepakan ya, kita lihat Oh, ada dua kali bahkan ya, dua kali sepakan dari Patrik Uanggai terhadap Ahmad Subrianto dan ini satu, itu mengenai Uluwati Atau mengenai pelut ya, kiri Ini bahaya tentunya, ini bahaya Jadi dia sedang, sedang bagian bawang Supaya yang kanan ini, sedang bagian depan Tindakan yang tidak perlu dilakukan oleh Nobri Siawan Dan Red Card harus diberikan kepada Nobri Siawan Pemirsa yang terpancing emosinya Dan ini sebuah kerugian bagi persisi Jakarta yang di saat mereka sedang unggul Dan harus bermain dengan 10 pemain di sisa waktu 13 menit Ya, ini sesuatu yang seharusnya tidak perlu dilakukan ketika timnya dalam posisi Akhirnya, syuto menoyak jalan gawang Candia Eka Putra Menempiskan skor, ini 3-1 untuk keunggulan PSGS Semarang, Uiru kita belum mengetahui apa yang terjadi ini sebelumnya ini responnya juga tidak perlu ini yang pertama ya dari kedua martins dan ini respon dari kipu betul responnya cukup agresif ya keduanya ini sudah ya ya saling berbenturan betul ya terima kasih udah nonton video football madness jangan lupa like comment and subscribe dan jangan lupa share dengan teman-teman